Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aliawazara Marta dari kelas 22 Sipadua Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video cerita sejarah Cerita sejarah yang akan saya jelaskan Tentang Jawa Kokkai, Yomali Putih Pendudukan Jepang di Indonesia, Kedatangan Jepang di Indonesia Tujuan utama Jepang atas Indonesia dan Jawa Kokkai itu sendiri Dalam catatan sejarah, pada tahun 1868 Negara Jepang mulai berkembang menjadi negara yang modern Tepatnya setelah restorasi Meiji Pada tahun 1867, Pangeran Mutsuhito dinobatkan sebagai Kaisar Jepang Dan bergelar Meiji Teno dari tahun 1867 sampai dengan tahun 1912 Kaisar Meiji merupakan motor penggerak pembaruan negara Jepang Dalam segala bidang Dalam melaksanakan pembaruan agar setara dengan negara-negara barat Pemerintahan Meiji memerlukan pengetahuan teknik barat dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut Banyak ahli barat yang didatangkan ke Jepang dengan gaji yang besar Teknologi yang diserap disesuaikan dengan kondisi atau keperluan bangsa Jepang Meletakkan dasar-dasar untuk pembaruan perindustrian modern Pemerintah dimodernisasi dengan mengambil modal barat abad ke-19 Kementerian dibentuk Misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Akatan Darat, Kementerian Akatan Laut, dan Kementerian Pendidikan Umum Sistem peradilan dan hukum yang modern mengikuti modal Perancis dan Jerman Jepang menciptakan sistem perbankan jaringan telegraf dan jalan kereta api mulai dibangun Kesuksesan khususnya di bidang industri yang mendorong Jepang menjadi negara imperialis Karena tuntutan mendasar untuk memenuhi kebutuhan akan bahan mentah dan pemasaran hasil industrinya Faktor lain yang mendorong Jepang menjalankan politik imperialisme adalah Ajaran Hoko Ichiyu dalam Sintoisme yang mengajarkan tentang kesatuan keluarga umat manusia Sebagai negara yang telah maju, Jepang mempunyai kewajiban mempersatukan dan memajukan bangsa-bangsa di dunia Pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Tiarda van Stijkhoorstahower atau Gubernur Jenderal Belanda Lieutenant General Terborten atau Panglima Tentara Hindia Belanda Pejabat tinggi militer dan seorang penerjemah pergi ke Kalijati Dari pihak Jepang hadir Lieutenant General Ikmamura Pada pertemuan itu, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang Dengan demikian, secara resmi, penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir Jepang berkuasa di Indonesia Bukan kemerdekaan dan kesejahteraan didapat bangsa Indonesia Situasi penjajahan tidak berubah Hanya kini yang menjajah Indonesia adalah Jepang Tujuan utama pendudukan Jepang atas Indonesia yaitu menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang Menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang Indonesia dijadikan sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang karena penduduk Indonesia yang sangat banyak Menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif murah Dengan tujuan tersebut, maka Jepang harus mampu membungkus tujuan yang benar-benar merugikan bangsa Indonesia Dengan berbagai propaganda agar diterima oleh bangsa Indonesia Propaganda yang cukup menarik simpati rakyat Indonesia adalah sebagai berikut Jepang adalah saudara tua bagi bangsa-bangsa di Asia Dan Jepang berjanji membebaskan Asia dari penindasan bangsa barat Jepang memperkenalkan semboyan gerakan 3A Yang terdiri dari Jepang pemimpin Asia, Jepang perlindung Asia, dan Jepang cahaya Asia Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia Seperti janji menunaikan ibadah haji dan menjual barang dengan harga yang murah Jepang memperkenankan pengibaran bendera merah putih bersama dengan bendera Jepang Hinomaru Jepang memperbolehkan Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama dengan lagu kebangsaan Jepang Kinigayo Pada zaman Jepang, Indonesia diperintah oleh 3 pemerintahan militer Struktur pemerintahan militer Jepang itu adalah sebagai berikut Pemerintahan Militer Angkatan Darat atau Tentara ke-25 untuk Sumatera dengan pusatnya yang berada di Bukit Tinggi Pemerintahan Militer Angkatan Darat atau Tentara ke-16 untuk Jawa sampai Madura dengan pusatnya yang berada di Jakarta Pemerintahan Militer Angkatan Laut atau Armada Selatan ke-2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya yang berada di Makassar Masuknya Jepang ke Indonesia awalnya mendapat sambutan baik dari penduduk Indonesia Tidak seperti pada pemerintah India-Belanda di mana penduduk Indonesia bersikap non-kooperatif Hal itu terjadi karena Jepang melakukan pola pengendalian terhadap organisasi pergerakan nasional Indonesia Pengendalian yang dilakukan Jepang terhadap organisasi Indonesia yaitu dengan cara melakukan kerjasama diantaranya dengan mendirikan Jawa Hokokai Organisasi ini didirikan Jepang yaitu oleh Panglima Tentara ke-16 Laitan Jenderal Kumakichi Harada pada tahun baru 1944 setelah mendengar pendapat dari 4 serangkai Alasan untuk membentuk badan baru menurut keterangan pemerintah Jepang adalah Karena semakin menghebatnya perang sehingga perlu digiatkan dan dipersatukan segenap rakyat lahir dan batin Dengan pengertian berasal dari Hoko Seishin atau Samangat Kebaktian Kebaktian ini memiliki tiga dasar yaitu yang terdiri dari Mengobarkan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti Hal inilah yang dituntut oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia berhubung dengan semakin gawatnya perang Pemerintah berusaha untuk menggabungkan semua kekuatan sosial ekonomi dan kultural Serta kekuatan-kekuatan politik untuk memenangkan perang dengan segala tenaga dan daya yang ada Berbeda dengan putera, Jawa Hokokai dengan tegas dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah Jika di dalam putera, pimpinannya diserahkan kepada tokoh-tokoh nasionalis Indonesia Tidak demikian halnya dengan Jawa Hokokai Pimpinannya dipegang langsung oleh Gunseikan Sedangkan di daerah dipegang oleh Sucokan sampai ke Sico untuk tiap-tiap angkatan Kegiatan Jawa Hokokai sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar meliputi Melaksanakan sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga terhadap pemerintah Jepang Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segala bangsa Dan memperkukuh pembelaan tanah air Jawa Hokokai mempunyai peraturan keanggotaan yang khusus Dalam peraturan ini, syarat untuk diterima menjadi anggota adalah Minimal berusia 14 tahun, bangsa Indonesia atau Jepang, pegawai negeri atau anggota organisasi kelompok profesi Bagi bangsa Jepang yang bukan pegawai negeri, jika ingin menjadi anggota Maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Sucokan setempat Bagi orang Cina dan Eropa, identitas mereka terlebih dahulu diterima Jawa Hokokai adalah organisasi sentral yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai macam Hokokai sesuai dengan bidang profesinya Guru-guru bergabung dalam wadah Kyoiku Hokokai atau kebangkitan para pendidik Dokter-dokter tergabung dalam Izi Hokokai atau wadah kebangkitan untuk para dokter Namun, Jawa Hokokai mempunyai anggota istimewa atau Tokobetsu Hokokai yaitu Fujinkai atau organisasi perempuan Wadah Hokokai lainnya adalah keimin bunkashi dosho atau pusat kebudayaan, bui engokai atau tata usaha pembantu prajurit peta dan heiho Serta beberapa Hokokai perusahaan Perkembangan organisasi Jawa Hokokai tidak berbeda dengan putera Akan tetapi di dalam usaha pengerahan barang-barang atau padi Jawa Hokokai merupakan pelaksana utamanya Bahkan pada pertengahan tahun 1945 Semua kegiatan pemerintah di dalam bidang pengerahan dilaksanakan oleh Jawa Hokokai Potensi sosial ekonomi masyarakat dimobilisasi melalui Jawa Hokokai Untuk mencapai jumlah yang ditentukan dalam rangka mengenangkan Perang Asia Timuraya Terima kasih telah menonton!